Oh ya gue Zamasu, kenalin nama gue Riki Ya, kali ini gue bakal nunjukin barang koleksi Toho yang unik Jadi barang yang seperti pin, poster, dakimakura, figure, atau ya lu tau lah Bakalan gue skip, jadi ya kita mulai aja yuk Nomor 1, Kacamata Ya, gue yakin semuanya pasti sudah tau ini Dan kalau misalkan lu suka Toho tapi tidak mau mencolok Ya, lu bisa pakai kacamata ini gitu Karena ya, kacamata gak terlihat mencolok banget kan Dan ya terlihat keren banget gitu menurut gue sih Ada, dan ada beberapa macam model juga dari kacamata ini Seperti Flandre, Remelia, Sakuya, dan lain-lain Model yang paling keren sih menurut gue adalah Hijiri Kenapa? Karena gue demen model garis-garis dari scroll sutranya itu, tau gak? Nomor 2, Perhiasan Walaupun ini bukan emas, tapi cukup keren juga Walaupun hanya terbuat dari metal Model dan desainnya itu menurut gue keren banget Disini ada banyak pilihan, seperti cincin dan kalung Tapi karena gue gak terlalu suka pakai perhiasan ya Mungkin barang yang paling gue disini adalah jepitan dasi Jepitan dasi atau jepitan obi Atau disebutnya masas untuk yukata Nomor 3, Kunciran untuk Rambut Ya, ini untuk perempuan yang suka mengucir rambutnya Dan sekilas akan terlihat menggunakan pita Seperti Remu, Moko, atau enggak Cerno gitu Warnanya kelihatan mencolok emang ya Tapi mungkin gue lebih suka yang satu warna doang atau dua warna doang Yang misalnya seperti Remu Atau Marisa mungkin Karena warnanya ya cuma warna doang hitam dan putih atau enggak ya merah Atau enggak putih Gue gak suka terlalu warna yang mencolok gitu Nomor 4, Rantai Celana Iya, gue serius Lo tau kan Rantai Celana Mungkin kalau zaman dulu baik yang pakai Entah Masih baik yang pakai atau enggak zaman sekarang Tapi jika dilihat Ini cukup keren juga buat dijadiin koleksi Modelnya sih cuma ada flantra doang Tidak ada yang lain Tapi jujur, ini keren banget menurut gue Dari modal sayapnya itu yang warna-warni gitu Ya, walaupun sebenarnya gue gak suka pakai rantai celana Dan malu sebenarnya pakai rantai celana Tapi ini cukup keren buat koleksi Nomor 5, Jam Mungkin lo pikir gue bakal ngomong jam tangan kan Atau mungkin lo pikir bakal bilang jam saku kan But no Gue tidak membicarakan itu Tapi jujur, gue mau jam saku-saku ya sih sebenarnya Yang gue bicarakan disini adalah Jam pasir Ya, ini terlihat unik dan Elegan banget gitu Desainnya dan terlihat Gimana ya, terlihat kayak orang kaya gitu Terlihat elegan banget gitu Dan itu menurut gue cukup keren Pernah gak sih lo berpikir jika Sakunya memberhentikan Waktunya itu pakai jam pasir Bukan pakai jam saku Tapi jujur, ini keren banget Dan gue sempat mau Beli saat ngeliat ini Cuman ya pertama Mungkin terlalu mahal Dan kedua Ini barang limited Jadi Gak mungkin kayaknya Nomor 6 Alat makan Ya, serius Orang goblok mana yang mau beli sendok, garpu, dan sumpit seharga 400 ribu Dan lagi Ini hanya peralatan makan yang cuman ditulis doang Ngerti gak? Ini cuman sendok Cuman ditulis doang Dan sumpit ya Cuman digambar Garis doang gitu Tapi untuk sumpit Keliatan cukup stylish sih menurut gue Tapi ya Lo pikir aja dah Cuman sendok sama garpu doang Aduh Nomor 7 Sampul buku Sebenernya sih Gue gak mau masukin ini Karena menurut gue Sampul buku Pasti di setiap fandom anime Pasti punya Misalnya Misalnya seperti Sao Totoro Atau gak ya Kizunai Dan lain Tapi Gue gak bisa berhenti kagum dari Keeleganan Dan stylistnya sampul ini Ini gak terlihat mencolok banget Jadi lo bisa bawa kemana aja Dan gak perlu malu Karena ya Gak bakal ketahuan Kalau lo wibu Atau gak lainnya gitu Tapi jujur Desainnya itu keren banget Dan stylist banget menurut gue Contohnya seperti Aya Atau gak Kayi nih Dan lain Oke itu aja listnya Mungkin Sebagian sudah ada yang tau Atau mungkin Tidak terlalu unik Karena di fandom anime lainnya Ada juga yang barang Seperti ini Mungkin Gue gak tau gitu Tapi ya Hey Manusia gak ada yang sempurna Jadi Gue minta maaf ya Oke Sampai disini aja Kalau bisa like Subscribe Dan sampai jumpa lagi Dengan gue Ricky Di video selanjutnya Goodbye Bye